Alamat di Pontianak yang sudah kita rawat dari tanggal 2 sampai hari ini. Pada saat masuk itu, kita sudah mengambil spesimen dari tembok rohannya, kita kirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Balikbangkes di Jakarta. Kita mengirimkan 2 spesimen, spesimen pada hari pertama dirawat, kemudian spesimen pada hari kedua ya, hari pertama dan hari kedua. Nah, kemarin saya ke Jakarta untuk mengejar hasilnya itu, dan pada dini hari tadi saya sudah dapatkan hasilnya, bahwa hasilnya itu negatif virus corona. Jadi negatif terhadap novel virus corona. Nah, teman-teman, saya harapkan masyarakat bisa tetap waspada, karena ke depan ini sebenarnya virus ini masih terus akan merebak di seluruh dunia ini ya. Tidak mudah, nanti pemerintah Cina bisa cepat menanggulkan penyebaran virus ini, sehingga di Indonesia pun akan aman. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, nanti selanjutnya nanti dokter Chandra akan membicarakan mengenai perkembangan pasiennya. Karena dokter Chandra spesialis paru ini yang merawat pasien dari awal sampai sekarang. Saya kira itu saja, terima kasih. Ada demam, sudah tidak ada sesak, kondisinya makin membaik. Sekarang makan juga sudah lebih bagus, Pak. Sudah makan juga sudah lebih banyak sekarang. Jadi memang dibandingkan dengan saat datang dengan saat sekarang, sudah jauh, pasiennya sudah lebih membaik. Dan Alhamdulillah memang hasilnya terus beroranannya negatif. Terima kasih, Pak. Gampang boleh dikurangkan? Mungkin setelah hari ini, sudah bisa untuk dipulangkan. Hari ini juga, Pak. Sudah bagus semua, sudah bagus semua. Nanti tinggal mengunduh administrasi juga. Alhamdulillah, Rumah Sakit Sudarso sudah mempunyai fasilitas, baik itu sumber daya manusia maupun saranannya. Jadi kalau untuk kesiapan ruang khusus kita punya dengan 4 bed, dan yang satunya di-assure. Jadi kelengkapan-kelengkapan, termasuk APD-nya yang diperlukan dan obat-obatannya, Alhamdulillah kita tersedia. Harapannya ke depan tidak ada lagi pasien-pasien dengan pengawasan, dalam arti terindikasi ataupun suspek untuk virus corona. Mekanisme penanganan merasakan pasien yang suspek corona, juga yang suspek corona, seperti apa? Selama ini kita sudah punya tim, jadi kita memang sudah terbentuk melalui SK tim. Yang menjadi melalui SK penunjukkan juga bahwa tiga rumah sakit, termasuk Sudarso, untuk penanganan kasus-kasus termasuk kasus peluh burung. Nah, dalam hal ini kita sudah melakukan protak, istilahnya penanganan yang memang secara keseluruhan. Jadi kantin itulah yang bekerja. Jadi dalam hal ini memang ruangan, isolasi, kemudian bagaimana pendistribusian, baik itu obat-obatan, makanan, itu sudah kita lakukan dengan baik. Tidaknya sesuai dengan teman sedul yang sudah kita miliki.